Bang bilang emang sahabat dengan Yama dan juga Arvita Abang sini sudah kontak mengenai Yama Terakhir kapan? Saya ada kontak Yama WA saya Ya kan? Dia enggak tolong Dikatanya digugat perceraian oleh Arvita Ya kan? Saya kaget juga harapan kamu apa? Hakasuh di tangan dia Ya saya bilang, kalau menurut saya hakasuh di tangan kamu enggak bisa menurut saya Ya kan? Enggak bisa Silahkan hubungkan kor aja Terakhir itu aja, selanjutnya hilang Nah intinya gini Pada saat Yama minta tolong Posisi di saat itu digugat oleh Arvita perceraian Nah kalau perceraian kami enggak mau pegang Karena biar bagaimanapun juga mereka sahabat saya Dari awal mereka bermasalah Berseteru Dengan susah payah Saya mendamaikan kedua belah pihak Saya damaikan berkali-kali Selanjutnya ada masalah lain pun juga Saya membantu Menyelesaikan masalah ini Tapi pada saat kemarin Arvita memakai kuasa hukum yang lain Menggugat perceraian Yama dan tolong saya Saya enggak mau Karena untuk menceraikan saya tidak mau Karena kedua belah pihak sahabat saya Saya enggak mau Untuk menceraikan Tapi setelah ada pusat perceraian Hak asuhan ini kami melihat kami cermak ini Zolib tidak ada rasa keadilan Mata kami membantu untuk mengadilkan Agar mereka mendapatkan semua hak asuhan Bang kalau misalnya bicara adil tadi bang Sampai saat ini kenapa darinya Arvita enggak memberikan ruang buat Carlo menemukan Baik Baik Jadi gini Saya sudah tanyakan kepada Arvita kemarin Kenapa tidak diberikan waktu Karena juga Pernah ada kejadian Trauma Ya Atau kata-kata Jurisprudensi dong Bagaimana deh ya kan Dulu anak itu Gimana Dibawa Hilangkan atau gimana Coba kamu ceritakan Kenapa kamu enggak berikan kesempatan Hilangnya kepercayaan dengan Yama Kenapa Dua kali kan Sudah kejadian dua kali Anak kami dibawa Sama bapaknya Dan saya sama sekali tidak diberikan akses Bahkan untuk menelpon Mendengar suaranya itu enggak ada Jadi Yang saya takutkan pada saat ini Apalagi saya melihatkan Saya juga memantau gitu loh Dari pihak Dari Yama Carlos ini bagaimana Ternyata masih Emosinya masih meluap-luap Temperamennya juga masih terlihat gitu kan Kepalanya juga belum dingin gitu Jadi saya masih belum berani Karena yang ketakutan terbesar saya adalah Ya begitu saya pertemukan Ya itu Tiba-tiba anak dibawa lari Dan saya enggak sama sekali tidak dipertemukan Apalagi Eh jangan kan dipertemukan Dikasih akses untuk telpon pun Saya khawatirlah kejadian yang dua kali itu terulang gitu Jadi Saya juga masih Saya juga berharap gitu Sampai sekarang masih berharap Ada perubahan yang baik gitu loh dari bapaknya Untuk baik-baik ke saya Begitu Jadi Tolonglah Tolong untuk fokusnya tidak ke anak dulu gitu Tapi kenapa tidak menyelesaikan secara baik-baik ke saya dulu sebagai ibunya Baru kita bisa ke anak Jadi sudah ada dua kali trauma gitu maksudnya Dua kali trauma anak itu disembunyikan begitu Disembunyikan Kamu tidak boleh berkomunikasi berjumpa dengan anak tersebut Iya padahal itu masih baik pada saat itu Ada dua kali trauma ya Dan yang kedua pas banget ya hari ulang tahunnya juga Padahal anak saya ulang tahun enggak dikasih apapun Tapi bagaimana waktu Mas Marco bilang Karena yang mau ketemu Mas Marco Yang manggil polisi justru di Tapi katanya dia Oke Coba secara logika aja Pak Yama Carlos ini datang ke apartemen di jam 4 pagi Dan baik-baiknya bagaimana gitu loh Kalau baik-baik kan seharusnya ngomong dulu sama saya Saya mau datang ya ke apartemen untuk melihat anak Mau jongul anak gitu Ini kan enggak ada Beliau datang tiba-tiba Saya seperti di gerbok di apartemen jam 4 pagi bayangkan Jam 4 pagi Nah Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Yama Carlos membawa media pada saat itu Jadi saya Menduga Wah kok terulang lagi Yang sebelum-sebelumnya juga begitu Selalu Kehidupan rumah tangga kami Kalau ada ribut-ribut Di media yang dibawa media Saya wajar lah Maksudnya dia public figure Tapi kan ada Batasannya gitu loh Jangan sampai anak tereksploitasi juga sama media Demi kepentingan exposure Atau Ya saya enggak tahu lah Mudah-mudahan dugaan saya juga salah ya Semoga dia tidak seperti itu Jadi Ya saya melindungi anak saya lah Di saat itu saya enggak mau sampai ke ekspos media Anak saya jempat pagi bayangin masih tidur Jadi Baik-baiknya dari mana Di bagian mana baik-baiknya Ngomong sama saya aja enggak ada Omongan Bahkan ada Ada pun diskusi dari Yama Carlos Maksudnya bukan diskusi ya Ada pun Omongan ke saya itu Ya Sifatnya Amarah Emosi Ancaman gitu Tidak ada Itikat baik gitu Dari Yama itu enggak ada Saya Dari saya selalu ada Tapi di telah mentah-mentah terus Jadi saya minta tolong justru Inilah tujuan saya Akhirnya saya Ganti Kosa hukum Dan Karena saya tahu betul Bang Henry juga Kenal baik dengan Yama Carlos Harapan saya adalah Justru Bang Henry dan timnya Dan teman-temannya Menjadi jembatan Antara saya dengan Yama Untuk Menempuh jalan yang baik-baik gitu Lebih baik Tidak ada lagi perang-perang Atau pertempuran kayak gini Balas-balasan Omongan-omongan Kan enggak baik buat anak Jejak digital enggak akan pernah hilang Begitu Jadi pesan saya buat Yama Percayakan kepada saya Karena biar bagaimanapun juga Saya ini sahabatnya Yama Carlos Sahabat Alkitab Duduk disini sama-sama Kita semua selesai dengan baik-baiknya Gak ada lagi petenggaran Semua sudah selesai Peceraian juga sudah dikabulkan Anak kedua belah pihak Mendapatkan hak-hak yang sama Selesai Jadi kalau mau diperpanjang lagi Buat apa? Gak ada untungnya juga Ya kan? Tapi kalau mau diperpanjang lagi Ya gak apa-apa Kita akan upaya banding Banding nanti tolah ya Kita kasasi Kasasi PK Terus kita lanjut terus Jangan sampai terulang lagi kan Sejarah peristiwanya Fai V Jadi pelajaran juga itu Ada kekosongan Hukumnya itu kan? Kasasnya Fai V itu Bang Secara hukum kan Amar putusan sudah putus nih Bang Ada batasan untuk Hak asuh itu Segera diserahkan Gak bisa Karena kami masih banding Karena adanya banding Maka Ya Kalau kami tidak melakukan banding Maka putus yang terbut Inkrah Kalau inkrah Maka harus segera dieksekusi Tapi karena kami banding Tidak bisa dieksekusi Tidak bisa diksekusi Tidak bisa diksekusi